Halo semuanya, saya Fidah Mastrika dalam video tentang Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan kali ini saya akan menjelaskan tentang masalah dan ruang keadaan kenapa kita perlu belajar tentang masalah dan ruang keadaan karena sebelum masuk ke bagian inti dari Artificial Intelligence sebuah permasalahan yang ada di dunia nyata harus kita lambangkan atau kita ubah bentuknya dalam bentuk sebuah permasalahan yang bisa dimengerti oleh Artificial Intelligence atau oleh mesin. Nah bagaimana caranya kita melambangkan masalah tersebut? Ayo kita langsung belajar bersama di video kali ini. Oke, kali ini materinya adalah tentang masalah dan ruang keadaan Oke, sistem dari kecerdasan buatan ini komponennya dalam bagian yang sederhana itu seperti ini ya Input yang kita masukkan ke dalam sistem Artificial Intelligence itu adalah berupa masalah atau pertanyaan pertanyaan Output yang dihasilkan adalah solusi dan atau jawaban Sistem dari Artificial Intelligence ini terdiri dari dua komponen umum yaitu basis pengetahuan atau knowledge base dan inference engine Nah sebelum kita masuk ke dalam sini kita harus bisa mendefinisikan masalahnya dulu ya Jadi di dalam video ini saya akan ajak kalian untuk mendefinisikan masalah dan ruang keadaan untuknya nanti bisa dimasukkan ke dalam sistem Artificial Intelligence Oke, cara mendeskripsikan masalah disini ada empat yang saya cantumkan ya Yang pertama adalah mendefinisikan suatu ruang keadaan Yang kedua menetapkan satu atau lebih keadaan awalnya Yang ketiga menetapkan satu atau lebih tujuannya Yang keempat menetapkan kumpulan aturan Oke, saya jelaskan sedikit disini apa yang harus kita lakukan Yang pertama ruang keadaan itu adalah semua yang ada di permasalahan kalian atau kalau dianalogikan ke hal yang lain itu lebih ke himpunan semesta Semuanya yang ada itu kalian masukkan di ruang keadaan Setelah itu dalam himpunan tersebut ada beberapa anggota yang bisa dijadikan sebagai keadaan awal satu atau lebih Setelah itu dalam himpunan tersebut juga bisa ada satu atau lebih yang kalian tetapkan sebagai tujuannya Nah, untuk bergerak atau ya bergerak dari keadaan awal ke tujuan ini kalian perlu aturan-aturan yang bisa dilakukan nanti untuk bergerak dari awal ke tujuan Oke, yang pertama kita harus menentukan ruang keadaan ya Suatu ruang keadaan atau bahasa Inggrisnya state space ini adalah ruang yang berisi seluruh keadaan yang mungkin Nah, ini seperti kayak himpunan semesta itu ya seluruh keadaan yang mungkin terjadi itu ada di ruang keadaan Kalian dapat menggambarkan ruang keadaan itu dalam bentuk diagram skema graf atau simbol yang lainnya graf itu seperti ini graf keadaan dalam bentuk tree juga boleh disini ada root-nya dan ada leaf-nya ada level-nya juga Oke, untuk lebih mudah menentukan mana ruang keadaan keadaan awal tujuan akhir dan juga rule atau aturan-aturannya kita sama-sama ke contoh ini aja ya Masalah teko air Nah, ini mungkin kalian sudah beberapa kali mendapatkan masalah ini di kampus ya ada dua buah teko air teko X berkapasitas 4 liter dan teko Y berkapasitas 3 liter tidak ada tanda yang menunjukkan batas ukuran pada kedua teko tersebut berarti disini tidak ada garis-garisnya ini ya dimana 2 liter dimana 1 liter itu tidak ada tapi yang pasti kapasitas dari teko tersebut adalah 4 liter dan 3 liter ada sebuah keran yang akan digunakan untuk mengisi air pada kedua teko tersebut nah, ini ceritanya kerannya ya bagaimana kita dapat mengisi tepat 2 liter pada teko yang berkapasitas 4 liter oke, kalian ingat-ingat dulu kalau memang sudah pernah mendapatkan masalah ini apa yang bisa dilakukan ya oke, dari apa yang tercantung disini kita bisa membuat ruang keadaan keadaan awal dan keadaan akhir juga rule-nya ya kita nanti bahas satu-satu oke, mendefinisikan ruang keadaan dulu ya nah, ruang keadaan dalam masalah ini dapat direpresentasikan dalam 2 bilangan integer misalkan X dan Y untuk X disini adalah air yang diisikan pada teko X dengan kapasitas maksimal 4 liter Y adalah air yang diisikan pada teko Y dengan kapasitas maksimal 3 liter disini ruang keadaannya saya tulis seperti ini ya X, Y sedemikian sehingga X ini bisa bernilai 0 1, 2, 3, 4 benar ya teko X itu bisa kosong? bisa berisi 1 liter bisa 2 liter 3 liter sampai maksimalnya 4 liter dan air yang diisikan pada teko Y itu bisa 0 atau tidak diisi air sama sekali berisi 1 liter bisa 2 liter bisa dan maksimal adalah 3 liter nah disini kalian bisa merepresentasikan ruang keadaan dengan notasi-notasi himpunan seperti ini oke ruang keadaan juga bisa direpresentasikan dalam bentuk 3 oke disini di dalam 3 itu ada X, Y gitu ya oke 0, 0 disini berarti teko X isinya 0 teko Y isinya adalah 0 berarti sama-sama kosong gak ada isinya kita coba ke 3 bagian yang disini berarti disini teko X diisi 4 liter teko Y masih kosong kita turun lagi berarti ini teko X berisi 4 teko Y berisi 3 berarti sama-sama diisi full disini ya disini berarti balik ke kosong balik ke kosong lagi ya apa yang sudah diisi 4 disini di teko X itu dibuang airnya sehingga keadaannya bisa menjadi 0, 0 lagi lalu kita ke sini isinya menjadi 1, 3 berarti yang terjadi adalah teko X yang berisi 4 liter itu isinya dipindah semua dipindah ke teko Y sampai teko Y penuh sehingga teko Y isinya 3 liter di teko X karena maksimalnya 4 ya tersisa 1 oke untuk yang disini sama juga ya dari 0, 3 bisa jadi 4, 3 kalau X nya diisi 0, 0 kalau yang 3 disini dibuang 3, 0 kalau misalnya yang ada di teko Y ini dipindah ke teko X nah ini keadaannya masih bisa bercabang lagi bercabang lagi sampai bawah disini saya hanya memberikan contoh yang bagian atasnya aja jadi selain di himpunan ini kalian juga bisa mendefinisikan ruang keadaan dalam bentuk 3 yang kedua kita bisa menetapkan keadaan awal nah keadaan awalnya kan pasti teko X dan teko Y itu sama-sama kosong belum diisi air berarti keadaan awal ini disini bisa kalian tentukan bisa kalian nyatakan seperti ini X, Y sama dengan 0, 0 kalau di dalam graf yang tadi berarti ini adalah keadaan awalnya sorry dalam tree yang tadi ini adalah keadaan awalnya dengan root yang berisi keterangan 0, 0 itu adalah keadaan awalnya yang ketiga tujuannya seperti apa kalau di dalam soal tadi teko X yang berkapasitas 4 liter berisi tepat 2 liter air itu adalah tujuan yang kita mau cari tujuannya bisa dilambangkan dengan ini X, Y berarti disini 2, N kenapa disini N karena teko Y itu tidak diberikan keterangan isinya harus berapa N disini bisa saja 0, 1, 2 dan maksimal adalah 3 berarti tujuannya adalah 2, N untuk sembarang N nah yang selanjutnya adalah menerapkan aturan aturannya ada 6 disini saya cantumkan aturan ini adalah apa yang bisa kita lakukan untuk mengantarkan kita dari titik awal ke titik tujuan kita bisa isi penuh teko X dengan syaratnya isi teko X kurang dari 4 liter kita bisa isi penuh teko Y dengan syarat isi teko Y kurang dari 3 liter kita bisa buang isi dari teko X atau kosongkan isi teko X dengan syarat teko X tidak boleh kosong kita bisa kosongkan isi teko Y juga kalau teko Y tidak kosong yang selanjutnya tuangkan isi teko X ke teko Y yang selanjutnya lagi tuangkan isi teko Y ke teko X dengan syarat kedua teko tersebut tidak kosong sampai disini kalian bisa pause dulu videonya kira-kira aturan mana yang bisa digunakan untuk mencapai tujuan jadi aturannya nanti akan dipakai secara berurutan kalian bisa pilih aturan yang pertama dipakai yang mana yang kedua yang mana ketiga dan seterusnya kira-kira yang mana ya oke ini dia contoh solusi dari masalah teko airnya ada tujuh langkah yang akan kita tempuh disini yang pertama langkah pertama itu teko X dan teko Y isinya masih kosong keduanya aturan yang dipakai adalah aturan yang kedua aturan dua berarti ini isi penuh teko Y aturan yang kedua isi penuh teko Y berarti keadaannya adalah teko Y berisi penuh disini isinya adalah tiga liter selanjutnya aturan yang dipakai adalah aturan nomor enam aturan yang nomor enam disini adalah memindahkan isi dari teko Y ke teko X berarti disini teko X isinya adalah tiga kita pindahkan semuanya sehingga teko Y menjadi kosong selanjutnya kita pakai aturan nomor enam lagi kita pakai aturan nomor dua lagi aturan nomor dua berarti kita isi teko Y full kita isi teko Y full berarti teko Y berisi tiga liter lagi setelah itu kita pakai aturan enam lagi aturan enam ini adalah tuang isi teko Y ke teko X nah disini untuk teko X itu sudah berisi tiga liter kalau kita tuang air tidak sampai tumpah berarti isinya adalah empat liter untuk teko Y untuk teko Y berarti karena berkurang satu liter dituang ke teko X satu liter berarti sisa yang ada di teko Y adalah dua liter setelah itu kita pakai aturan nomor tiga aturan nomor tiga ini kalau tidak salah adalah mengosongkan isi teko X teko X yang sebelumnya empat liter disini langsung menjadi nol dan teko Y tetap dua aturan yang terakhir adalah aturan yang nomor enam berarti kita pindahkan isi teko Y ke teko X dan ini sudah mencapai solusi yang kita inginkan teko X isinya dua liter teko Y isinya berapa aja boleh dan ini sudah mencapai solusi dalam tujuh langkah oke itu dia masalah yang kita pelajari sekarang bagaimana caranya kita memformulasikan masalah menjadi ruang keadaan setelah itu keadaan awal setelah itu tujuan dan beberapa aturan yang bisa mengantarkan kita dari titik awal ke tujuan oke itu dia materi tentang masalah dan ruang keadaan nah sekarang kalian sudah mengetahui bagaimana caranya kita mendefinisikan suatu masalah ya pertama kita harus tahu state space atau ruang keadaannya setelah itu kita tahu keadaan awal keadaan akhir atau tujuan dan kita harus menentukan aturan-aturan yang bisa membawa kita dari titik awal ke titik akhir untuk video selanjutnya saya akan membahas tentang pencarian dalam artificial intelligence sampai bertemu di video saya yang selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati